Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus saat ini saya pendeta Rehar dan desiala bersama istri secara bergantian mengajak anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh sinod GKO dengan berpodoman pada pola pembacaan Alkitab 4M yaitu menerima merenungkan melakukan dan membagikan firman Tuhan Mari kita berdoa terima kasih ya Bapak atas anugramu bagi kami mengawali aktivitas kami di hari ini kami hendak merenungkan firman Tuhan berkenan roh kudus memberikan kepada kami pengertian untuk menolong kami melewati hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Amin Firman Tuhan hari ini Kamis 6 Januari 2022 terambil dari Masmur 72 ayat 10-11 dengan judul hidup pimpinan dan umat yang menyatakan kedaulatan Allah bagi sesama Masmur 72 ayat 10-11 kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan kiranya raja-raja dari Sheba dan Sheba menyampaikan upeti kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya Amin Mari kita menggali ayat bacaan kita hari ini dengan pertanyaan berikut siapakah yang membawa persembahan atau upeti yang membawa persembahan atau upeti adalah raja-raja dari Tarsis dari Sheba dan Sheba siapakah yang sujud menyembah kepadanya menurut ayat 11 yang sujud menyembah adalah semua raja dalam kamu sebesar bahasa Indonesia kata dasar kedaulatan adalah daulat yang artinya kekuasaan dan pemerintahan jadi kedaulatan adalah kekuasaan atau pemerintahan tertinggi jika dikenakan pada Allah maka yang dimaksud adalah Allah penguasa tertinggi Masmur 115 ayat 3 menegaskan Allah kami ada di sorga dia melakukan semua yang sukainya sedangkan dalam Yesaya 46 ayat 10 firman Tuhan berkata Jadi dapat dikatakan kedaulatan Allah adalah Allah memiliki kehendak melakukan apa yang ia sukai dan menyelesaikan semua kehendaknya Daniel 2 ayat 21 juga berkata bahwa dialah yang mengubah waktu dan masa dia memecat raja dan mengangkat raja dialah yang memberi hikmat kepada orang-orang bijaksana dan akal budi diberitahukannya kepada orang yang memahami pengertian berarti Allah yang berdaulat itu mengendalikan dunia ini memang yang memimpin dunia adalah raja atau kepala pemerintahan namun yang memberi hikmat kepada raja atau kepala pemerintahan adalah Allah dalam Masmur 72 kedualatan Allah ditunjukkan pada hal berikut ini Tuhan memberi hukumnya kepada Raja Salomo dan Salomo memerintah dengan keadilan Allah Tuhan menolong orang-orang miskin pelaku ketidakadilan ditindas oleh Allah Allah membawa damai sejahtera sehingga yang bermusuhan saling berdamai Allah pun menggunakan alam seperti gunung bukit laut sungai dan padang belantara takluk dan menjadi cara Tuhan menunjukkan kemahakuasaan dan rencananya Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada kita dalam doa Bapak kami untuk berdoa memohon agar kerajaan Allah datang dan kehendak Allah terjadi di atas hidup kita yang terjadi ketika kerajaan Allah datang atau hadir atas hidup kita adalah terjadi kuasa yang memulihkan pemulihan itu mencakup tiga aspek yaitu yang pertama aspek ekonomi berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya artinya janganlah takut sebab Allah itu berdoelat ia berkuasa untuk memulihkan perekonomian bangsa yang berdampak pada pemulihan ekonomi kita yang kedua aspek relasi sosial dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami artinya Allah Allah berdaulat atau berkuasa untuk memulihkan hubungan yang retak hati yang hancur dan berputus asa tiga aspek rohani dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat artinya kedua ala sanggup melepaskan dan memulihkan setiap orang yang terikat dengan dosa kuasa dan kuasa jahat mereka kembali hidup diwa otoritasnya yang menghadirkan damai sejahtera dengan demikian kedua ala tidak ada yang bisa membatasi dan menghalanginya serta menggagalkannya ayat 42 ayat 2 menegaskan aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal itulah sebabnya semua raja, raja Sheba dan Sheba menyembah dan membawa upeti sebagai tanda mereka telah mengalami kedudukan Allah yang telah dibawa oleh raja Salomo begitu pula peristiwa kedatangan orang majus dari India, Iran dan Arab yang membawa persembahan mas, kemenyan dan mur pada kelahiran Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah raja yang patut disembah, dia berdaulat atas dunia ini apa yang menjadi komitmen kita hari ini? pertama percaya kepada Allah bahwa Allah memegang kendali hidup ini sehingga kita mempercayakan hidup kita ke dalam kedaulatannya kedua sebagai pemimpin gereja dan keluarga menyatakan kedaulatan Allah dalam keluarga dan orang-orang yang dilayani agar mereka mengalami kedaulatan Allah yang memulihkan, membebaskan dan menyelamatkan amin, kiranya roh kudus menolong kita memwujudkannya mari kita bagikan kebenaran hari ini kepada anggota keluarga, komsel, jemaat dan teman-teman kita agar mereka mengalami kedaulatan Allah atas hidup mereka mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dan ura yang singkatnya hari ini agar kami mengalami kuasamu yang dasyat itu berkati setiap orang dimanapun mereka berada yang mendengarkan renungan hari ini yang sakit Tuhan tolong sembuhkan yang mengalami krisis ekonomi Tuhan tolong pulihkan perekonomian mereka dan berkatilah usaha mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan Tuhan tolong lepaskan dan pulihkan mereka yang sedang takut dan khawatir Tuhan tolong pulihkan dan berkati mereka pula dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin